Timnas Indonesia U19 bantai haduk split, begini kata Sintayong Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi Mari kita lanjut Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan telah 4-0 atas haduk split Pada laga uji coba yang diklar di stadion slogan Raffin pada hari Selasa 20 Oktober 2020 Pelatih Sintayong secara khusus memuji dua pemain blasteran Jerman Kelana Noah Mahesa dan Luavin Jeremy Mahesa yang tampil dalam laga tersebut Pada laga tersebut, Sintayong memasang Kelana Noah Mahesa sebagai starter Menemani BK Putra di lini tengah Kehadiran Kelana cukup membantu alur serangan yang dibangun Timnas Indonesia U19 Namun, Kelana harus diganti pada pertengahan babak kedua Pelatih asal Korea Selatan itu kemudian memberi kesempatan bermain kepada Luavin Jeremy Mahesa yang juga tampil gemilang Pemain menunjukkan performa baik pada pertandingan hari ini Untuk dua pemain baru, yakni Kelana Mahesa dan Luavin Mahesa Saya rasa mereka bermain cukup baik, terutama penampilan Kelana Kata Sintayong seperti dikutip situs resmi PSSI Witan Suleman dan kawan-kawan tampil dominan sejak awal pertandingan Pertandingan berlangsung secara ketat dan diwarnai dua penalti serta dua kartu merah Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan berkat Gulbaga Skava pada menit ke-19 Pratama Arhan pada menit ke-48 BK Putra pada menit ke-53 Dan Jack Brown pada menit ke-78 Hasil ini menambah catatan positif Timnas U19 Indonesia Yakni belum terkalahkan dalam tiga laga terakhir Yakni empat kali menang dan sekali imbang Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Menyambut antusias kemenangan yang diraih Timnas Indonesia U19 Namun, Iryawan berpesan agar para pemain tetap fokus dan tidak cepat puas Karena masih menyisakan beberapa laga uji coba lagi di Kroasia Luar biasa, kemenangan Timnas U19 atas haduk split Lawan merupakan tim papan atas di Liga Kroasia Meski begitu, para pemain jangan cepat puas Harus tetap fokus, kerja keras, dan pertahankan konsistensi bermainnya Ucap Iryawan Laga melawan haduk split menjadi uji coba ke-11 Yang dilakukan Timnas Indonesia U19 Pada pemusatan latihan di Kroasia Secara keseluruhan, pasukan Sintayong meraih 5 kemenangan 3 hasil imbang dan 3 kali kalah Demikianlah video dari kami Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih